Selamat menikmati Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, untuk semua kesehatan yang Tuhan sudah beri kepada kami Tuhan Yesus sebentar kami akan memulai ibadah kami Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin Mari sama-sama memberikan keputusan yang Tuhan Yesus Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, semuanya adik-adik kita mau nyanyi lagu yang pertama yaitu Dari Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Dari Terbit Matahari Sampai Matahari Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mari kita Hari ini 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 Kita mau siapin hati kita Kita mau mendengarkan Terima kasih 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 Hari ini Terima kasih 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 Tuhan Yesus dikali-kali kemarin Dosa-dosa kita itu sudah Ditebus olehnya Kakak sering bilang nih sama kalian Hanya manusia yang Tidak pernah berdosa Yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa Dan satu-satunya manusia Yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus Kristus Yang telah menebus Akan sepi-sepi kita di atas kain saling Nah, kenapa Maut telah dikalahkan pada waktu Tuhan Yesus bangkit Nah, pada saat itu Ketika Tuhan Yesus bangkit Yesus menang Sejadi tanda bahwa Yesus telah menang Daripada maut Maut tidak berpuasa lagi atas dia Dia mati, tapi dia bisa bangkit Dan dia nantinya Akan naik ke surga Untuk mempersiapkan tempat Bagi setiap kita Nah, kenapa Kenapa maut dikalahkan Ketika Yesus bangkit Apa saja sih yang bisa Apa yang bisa kita nikmati Ketika Kita sadar bahwa Kuasa maut Sudah dikalahkan Apa yang bisa kita nikmati Ketika kita tahu Dan ketika kita sadar Bahwa maut sudah dikalahkan Yang pertama adalah Menang atas kuasa Dosa Nah, jadi Pada saat itu Tuhan Yesus disalikan Dosa-dosa kita sudah dihapus Yang harusnya kita menerima hukuman itu Kita Sudah menang atas dosa-dosa tersebut Dan Yang kedua Kita menang atas Kuasa dosa Kuasa dosa yang ada Membelenggu kita Jadi Memang kita Bisa saja berdosa Tetapi Karena memang manusia itu Tidak bisa lepas dari dosa Karena masih ada daging Kita masih ada dunia Kecuali kalau kita sudah tidak ada dunia ini Maka kita tidak bisa melakukan dosa lagi Atau melakukan hal yang baik lagi Yang kita bisa adalah Memuji Tuhan Kalau itu Kita bisa dapatkan di surga Nah Ada-ada yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita sudah dimenangkan Daripada maut Kita sudah dimenangkan Daripada Kuasa dosa Atas kuasa Kematian Dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Lalu Apa yang Apa yang Nantinya akan kita lakukan Ketika kita sudah tahu nih Bahwa Tuhan Yesus sudah menembus kita Dosa-dosa kita Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Dan kita sudah tidak Akan mengalami hukuman lagi Tapi Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan Ketika kita sudah tahu Bahwa maut itu sudah dikalahkan Dari dalam kehidupan kita Dan juga dari dalam kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mengalahkan maut Oleh karena itu dia menang Dan dia bangkit Dan dia akan naik ke surga nantinya Nah begitu pula dengan kita Kita juga sudah dikalahkan Maut atas diri kita sudah dikalahkan Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Oleh karena itu Kita yang percaya terhadap Tuhan Yesus Kita yang Percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengucap syukur Mengucap syukur untuk apa? Mengucap syukur untuk segala kebaikan Yang Tuhan Yesus telah beri Penebusan yang Tuhan sudah lakukan Terhadap diri kita Nah Kita harus mengucap syukur Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Kita dari Mau Nah mengucap syukur Lalu yang kedua Kita harus melakukan Apa yang menjadi Perintah Tuhan Yesus Apa aja sih perintah Tuhan Yesus Coba sebutin Ada yang menyebutin Perintah Tuhan Yesus Untuk berdoa Yang kedua Untuk Mengasihi sesama Nah Tadi kan kita sudah dengar Yang pertama kita harus Mengucap syukur Yang kedua Melakukan apa yang menjadi Gendak Tuhan Karena itu adalah Sebagai satu tanda Bahwa kita adalah orang Yang sudah menang dari maut Yesus sudah mengalahkan maut Kita menang dari maut juga Dan kita harus melakukan Dua tadi Mengucap syukur Dan juga Melakukan apa yang menjadi Gendak Tuhan Nah adik-adik Sebelum kakak menutup Firman Tuhan pada saat Pagi hari ini Kakak mau kasih pengumuman Yang pertama Super ayat kita pada saat nanti Super ayat kita hari ini adalah Terambil dalam Roma pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-9 Untuk kita hafalkan di minggu depan Yang kedua Adik-adik diminta untuk Mengerjakan Karya pascahku Yang tadi sudah dikasih ya Videonya Dan Lalu yang ketiga adalah Bahwa nanti minta tolong Untuk mami papinya Yang ada di rumah Bantu untuk fotoin Atau dokumentasi Upload di instagram Lalu tag ke IHK IHK church Lalu dikasih hashtag Karya pascahku Nanti siapa yang paling bagus karyanya Akan dapat hadiah loh Nah maka dari itu Semuanya Ayo kita kerjain ya Karya pascah kita Pada saat pagi hari ini Nah yang ketiga Minggu depan Akan ada ibadah online Lagi Jadi Adik-adik Kalau seandainya keadaan Mas belum berubah Mari kita terus berdoa Dan kalaupun kita Minggu depan Harus ibadah online Seperti ini lagi Kakak harap Semuanya boleh mengikuti Nah Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat kesetianmu Jika pada saat Pagi hari ini Kami sudah membaca Firman Tuhan Kami sudah merenungkannya Ajar kami Untuk melakukan Firman Tuhan Untuk mengucap syukur Untuk melakukan Apa yang menjadi Perintah Tuhan Sehingga itu Sebagai suatu tanda Bagi kami Bahwa kami sudah Menang atas maut Terima kasih Tuhan Engkau Allah yang Menebus kami Engkau Allah yang Mampu Membebaskan kami Terima kasih Tuhan Buat kasihmu Yang begitu besar Dalam kehidupan kami Berkati setiap kami Tuhan Berkati anak-anak IHK Grow Biarlah Semakin bertumbuh Iman dalam Tuhan Dan biarlah Kau memberikan Kesehatan Kekuatan Dimanapun berada Tuhan menjadikan berkat Dan kau juga Berkati mami papi Yang Sebagai orang tua mereka Kiranya kau juga Memberikan hikmat Dan juga bijaksana Untuk mendidik Dan kau memberikan Kesehatan Kekuatan Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan menyudahi Akan ibadah kami Pada sepagi hari ini Kiranya Tuhan berkenan Atas ibadah kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Nah kita kata-kata Iman dulu ya Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Sukses dunia Dan masuk surga Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Sukses dunia Dan masuk surga Sekali lagi Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Sukses dunia Dan masuk surga Tuhan Yesus memberkati Selamat Paskah